5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik Kelas 3, tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kelima Kita belajar di subtema 3 ini tentang pertumbuhan hewan Yuk kita langsung ke materi pembelajarannya Perhatikan gambar daur hidup kata berikut Nah disini ada daur hidup kata Kata itu awalnya berasal dari telur Telur itu menetas menjadi berudu atau kita kenal dengan kecebongnya Lalu berudu itu akan bertumbuh dewasa menjadi kata muda Dan kata muda akan terus bertumbuh menjadi kata dewasa Kata dewasa yang bertina akan bertelur lagi Lalu telurnya akan menetas menjadi berudu Berudunya akan bertumbuh menjadi kata muda Lalu kata muda akan menjadi kata dewasa Jadi itu daur hidup kata yang selalu berulang-ulang Selain kupu-kupu kata juga memiliki 4 tahapan daur hidup Mulai dari telur, berudu, kata muda sampai kata dewasa Kata mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda Daur hidup kata dimulai dari telur Telur berubah menjadi berudu Berudu berubah menjadi kata muda yang memiliki ekor Kata muda berkembang menjadi kata dewasa Hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu Pada pembelajaran sebelumnya kupu-kupu Dan hari ini kita sudah belajar tentang pertumbuhan kata Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut Ada juga orang yang tidak berani Seperti pada gambar berikut ini Nah mungkin di antara adik-adik nih Ada yang berani memegang kata Ada yang tidak berani memegang kata Nah disini ya terlihat Ada seorang anak laki-laki yang dia berani memegang kata Tapi anak perempuannya ketakutan adik-adik Kak Citra juga agak takut ya kalau memegang kata Kalau memegang kupu-kupu Kak Citra berani Tapi kalau memegang kata Kak Citra tidak berani adik-adik Nah mungkin kalian ada yang berani ada yang tidak Apa saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian tadi Nah tadi ya ada yang suka ada yang berani ada yang tidak berani Bagaimana saranmu agar temanmu menghargai akan perbedaan keberanian tersebut Ya seharusnya kita tetap menghargai Mau teman kita berani atau tidak Yang berani pun tidak boleh mengejek teman yang tidak berani Nah kalian dalam perbedaan keberanian Juga tetap harus hidup rukun Tidak saling bertengkar Tidak seperti gambar tadi adik-adik Menakut-nakuti Anak yang tidak berani memegang kata Apa saranmu untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut Nah mungkin kamu bisa memberi saran kepada temanmu Memberi Masukan kepada temanmu ya Tidak apa-apa aku pegangin deh hewannya Kamu pegang pelan-pelan Boleh seperti itu Tapi kita juga tidak boleh memaksakan Memang kita untuk harus memegang hewan itu Dengan keberanian Nah adik-adik tidak boleh memaksakan seperti itu Kalau adik-adik memberi saran boleh Ayo pegang saja tidak apa-apa Nanti aku pegangin Tidak akan aku lepas Boleh adik-adik Tapi tidak boleh memaksa Semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda Kita harus menghargai perbedaan itu Kita juga harus membantu teman Agar bisa lebih berani Jadi kalian bisa membantu teman kalian Supaya teman kalian lebih berani Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur Penyu termasuk hewan yang dilindungi Salah satu cara melindunginya adalah Dengan membuat pengangkaran telur Nah disini Penyu tadi juga sama Seperti Kata yang berkembang biaknya Dengan cara bertelur Asal adik-adik tau nih Penyu ini bisa bertelur Puluhan sampai ratusan Adik-adik dalam sekali dia bertelur Dan dia itu bertelurnya di Daratan Dan menyembunyikan telurnya itu Dengan ditumpuk pasir-pasir Adik-adik Jadi ditimbun dengan pasir-pasir Nah ini adalah Hewan penyu yang berkembang biak Dengan cara bertelur Nah sekarang karena penyu itu Hampir punah Banyak yang mati Nah akhirnya penyu ini Harus dilindungi Salah satu hewan yang harus dilindungi Nah cara melindunginya Dengan adanya penangkaran penyu Sebuah penangkaran penyu Memiliki tujuh bak penyimpanan Anak penyu Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu Berapa banyak anak penyu semuanya Nah disini kita bisa mencari banyak anak penyu Itu dengan perkalian Nah kita bisa tuliskan 7 dikali 130 Karena setiap baknya itu Setiap baknya itu berisi 130 ekor anak penyu Nah untuk mencarinya Kita bisa menggunakan sifat pertukaran 7 dikali 130 Itu sama dengan 130 kali 7 Walaupun dibalik Nanti hasilnya akan tetap sama Nah kita tulis nih 130 dikali 7 adik-adik Dengan cara bersusun Pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar tentang perkalian ini Yuk kita langsung cari tahu Hasil dari 130 dikali 7 Pertama yang kita kali adalah 0 kali 7 0 kali 7 Sama dengan 0 Kita tulis disini nih Di bawah sini Nah disini Ini untuk coret-coretannya adik-adik ya Kalian bisa coret-coret di sampingnya ya Untuk mengetahui hasilnya nanti Lalu berikutnya adalah 3 dikali 7 3 dikali 7 ada Ya 3 dikali 7 itu ada 21 Nah disini adik-adik kita tidak bisa menulis langsung 21 Kita lihat dulu angka paling akhir inilah yang kita tulis disini Nah kita tulis 1 Lalu angka 2 nya dimana kak? Angka 2 nya kita simpan di depannya Nah di atas angka depannya ini Setelah itu baru kita kalikan 1 dikali 7 1 dikali 7 adalah 7 Lalu bagaimana dengan angka 2 nya kak? Nah disini adik-adik harus menambahkan Jadi tadi setelah 1 kali 7 akan ketahuan hasilnya Lalu hasilnya ini 7 ini kita tambahkan dengan 2 Kita tulis disini nih 7 ditambah 2 Karena tadi menyimpan 2 Berarti 9 Baru kita tulis 9 Hasilnya adalah 910 Kalimat jadinya atau kesimpulannya Jadi banyak anak penyu semuanya ada 910 ekor Nah kalian mulai belajar nih Dengan cara menyimpan pada perkalian ya Kita lihat contoh berikutnya Di sebuah kebun binatang ada 4 kupu-kupu yang dilindungi Masing-masing kupu bertelur sebanyak 132 butir Berapa jumlah keseluruhan telur kupu-kupu? Nah kita mencarinya dengan cara perkalian Kita tulis dulu nih 4 dikali 132 Lalu kita buat pertukarannya Agar mudah dicari dalam bentuk bersusun Berarti 132 dikali 4 Baru kita kalikan ya Mana dulu yang dikalikan? Ya 2 dikali 4 Berapa 2 dikali 4? 2 dikali 4 adalah 8 Selanjutnya kita cari 3 dikali 4 3 dikali 4 adalah 12 Apakah langsung kita tulis 12 adik-adik? Tidak Kita tulis angka 2 Lalu kita simpan 1 Nah 1 diangka berikutnya Dibetakkan di atas Nah sekarang yang kita kalikan adalah 1 dikali 4 Berapa 1 dikali 4? Ya 1 dikali 4 4 Lalu jangan lupa kita masih menyimpang 1 Berarti hasilnya 4 ditambah 1 Sama dengan 5 Nah disini kita tulis 5 Jadi jumlah keseluruhan telur kupu-kupu ada 528 butir Begitu adik-adik Kak Citra punya contoh lagi 323 dikali 5 Yuk kita cari tahu dengan bersusun ke bawah Nah pertama kita kalikan 3 dikali 5 Berapa 3 dikali 5? Ya 3 dikali 5 adalah 15 Nah tidak bisa kita tulis langsung 15 Karena di depannya masih ada angka berikutnya Kita tulis angka 5 Menyimpan angka 1 Letakkan ya Nah setelah itu kita kalikan 2 kali 5 2 dikali 5 sama dengan 10 Nah karena kita masih menyimpan 1 nih disini Berarti 10nya ini kita tambah 1 10 ditambah 1 sama dengan 11 Loh kak masih ada 2 angka lagi Sedangkan disini masih ada 1 angka Maka yang kita tulis angka yang belakang sendiri Kita tulis 1 Lalu menyimpan disini 1 Lalu kita kalikan Yang terakhir 3 dikali 5 3 dikali 5 sama dengan Nah di atasnya tadi sudah ada 15 Tapi kita menyimpan 1 Berarti 15nya ini ditambah 1 Sama dengan 16 Nah karena di depannya sudah tidak ada angka lagi Maka kita bisa langsung tulis angka 16 disini Nah hasilnya adalah 1615 Begitu adik-adik 126 dikali 3 Yuk kita cari tahu hasilnya Pertama yang kita kalikan adalah 6 dikali 3 6 dikali 3 sama dengan 18 Lalu kita tulis angka 8 Masih menyimpan angka 1 Nah sekarang 2 dikali 3 2 dikali 3 sama dengan 6 Nah karena kita masih menyimpan angka 1 nih disini Berarti 6 ditambah 1 6 ditambah 1 sama dengan 7 Kita tulis 7 disini Yang terakhir 1 dikali 3 Angka berapapun kalau dikali 1 Hasilnya angka itu sendiri Berarti 1 kali 3 sama dengan 3 Nah disini kita tulis 3 Jawabnya adalah 378 Demikian tadi adik-adik Pembelajaran kita di tema 1 Subtema 3 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran kali ini Membantu kalian saat kalian belajar di rumah Jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian Dan tetap semangat untuk belajar Terima kasih sudah menyaksikan video Kak Citra Sampai jumpa kembali Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.